Intro Sahabat Kompas.com Pemerintah tidak lagi melarang masyarakat untuk melaksanakan perjalanan mudik lebaran di tengah pandemi COVID-19 Sehingga, Polda Metro Jaya pun mulai mempersiapkan sejumlah langkah untuk mengatur lalu lintas dan menjaga keamanan selama periode arus mudik Salah satu langkah yang disiapkan adalah menyiapkan skema rekayasa lalu lintas di sejumlah ruas jalan tol Selain itu, Polda Metro Jaya juga akan mengerahkan lebih dari 9.000 personel gabungan untuk mengamankan arus mudik dan arus balik lebaran 2022 Direktur lalu lintas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomoyoga mengatakan, pada lebaran tahun ini tidak ada lagi pos penyekatan Kepolisian hanya akan memperlakukan sistem satu arah atau one way dan ganjil genap di jalan tol pada periode arus mudik mulai Kamis 28 April 2022 hingga Minggu 1 Mei 2022 Dalam pelaksanaannya, rekayasa lalu lintas pada saat arus mudik bakal diberlakukan mulai tol Cikampek km 47 sampai gerbang tol Kalikangkung km 414 Waktu berakhirnya atau perpanjangan rekayasa lalu lintas saat arus mudik lebaran bersifat situasional Selain itu, Sambodo menegaskan bahwa tidak ada sanksi tilang terhadap pengendara yang melanggar ganjil genap di tol saat arus mudik maupun arus balik lebaran Terima kasih telah menonton!